Halo semuanya, ketemu lagi di pojok C-Indai Karena sebentar lagi mau bulan puasa, jejanan ini pasti bakalan laris banget diburu pembeli Untuk dijadikan tak jil saat berbuka Pertama, siapkan 1 liter air, kemudian masukkan ke dalam panci Setelah mendidih, masukkan 100 gram sagu mutiara Kemudian kita masak selama 10 menit Aduk sesekali agar matangnya bisa merata Jika sudah 10 menit, matikan api kompornya, kemudian tutup dan diamkan selama 30 menit Selanjutnya, tinggal kita masak kembali selama 10 menit lagi Kali ini, kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir Aduk hingga tercampur rata Setelah itu, kita matikan api kompornya, kemudian tunggu hingga dingin Nah, jadi kalau udah dingin, sagu mutiaranya jadi bening kayak gini ya Bisa kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya, siapkan 250 gram tepung ketan putih Tambahkan setengah sendok teh garam Kemudian, tambahkan juga 200 ml air hangat Masukkan bertahap sambil diureni seperti ini Seperti biasa, buat yang mau samaan alat-alat masaknya kayak di video ku ini Atau lagi nyari keperluan dapur lainnya Aku udah spill, link termurah dan pastinya rekomendan banget Bisa langsung cek di deskripsi box ya Jadi, setelah kali seperti ini, bisa langsung kita bentuk Ambil sedikit adonan, kemudian bentuk bulatan kecil Jika takaran airnya pas, adonan ini gak lengket di tangan Dan hasil bulatannya pun mengkilap ya Simpan di taburan tepung, biar gak lengket satu sama yang lainnya Selanjutnya, siapkan 1 sendok makan tepung beras Dan 1 sendok makan tepung ketan putih Tambahkan 70 ml air Kemudian aduk dan sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya, siapkan 1 liter air Kemudian tambahkan 200 gram gula merah Serta 2 lembar daun pandan Jadi ini kita masak sambil terus diaduk Biar gula merahnya bisa cepat larut Setelah gula merahnya larut Saring agar bebas dari ampas gula merah Masukkan adonan candil setelah air gula merahnya mendidih Nah oke, jadi kalau udah mengambang kayak gini Bisa kita cek kematangannya Kalau dipotong menggunakan sendok Dan udah gak ada lagi yang nempel Berarti ini udah mateng Selanjutnya, bisa langsung kita tambahkan Larutan tepung yang sudah tadi kita buat Aduk hingga tercampur rata Setelah mengental, matikan api kompornya Selanjutnya, siapkan 100 gram tepung beras Dan setengah sendok teh garam Aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata Sambil kita tambahkan 800 ml santan Masukkan secara bertahap Selanjutnya, tambahkan pasta pandan secukupnya Kemudian masukkan 2 lembar daun pandan Masak di api kecil sambil terus diaduk Biar matangnya bisa merata Kalau udah mengental seperti ini Matikan api kompornya Kemudian sisihkan Nah oke, selanjutnya Siapkan 2 sendok makan tepung beras Tambahkan 1 sendok makan gula pasir Dan setengah sendok teh garam Aduk rata sambil kita masukkan Santan sebanyak 700 ml Masukkan secara bertahap ya Jika sudah, tambahkan 1 lembar daun pandan Kemudian kita masak hingga mendidih Jika semua bubur yang tadi sudah menguap Bisa langsung kita masukkan ke kemasan Pertama kita masukkan dulu Bubur sum-sum sutranya Kemudian tambahkan sagu mutiara Candil gula merah Oh ya, jadi kuah candil gula merahnya Harus agak dibanyakin ya Karena sumber manisnya ada di kuah ini Selanjutnya tinggal kita tambahkan santan di atasnya Resep ini Kalau dimasukin ke dalam freezer Atau ditambahin es Gakalan lebih enak ya Cocok banget Dijadiin tajil Ataupun ide jualan sehari-hari Oke, kalau gitu cukup sekian videoku kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah, bye-bye